Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti dan kunjungi Channel Youtube Mollizul Akbar NAD Subscribe, Like, Share, Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sahabat subuh Ya Allah muliakan insyaAllah Di pertemuan kita sebelumnya Kita sudah membahas Beberapa hadis Tentang anjuran Untuk membaca doa Setelah azan Di antara yang bisa Kita ambil Kesimpulan utama Agar kita bisa Mendapatkan Pahala Sebesar pahala muazzin Maka Yang pertama Ketika Dikumandangkan azan Sahutlah Seperti Kalimat-kalimat azan Atau seperti Yang diajarkan Nabi Kecuali pada kalimat Ayya ala salah Ayya ala al-falah Nabi mengajarkan Ucapkan La hawla wa la quwata illa billah Lalu setelah itu Selesai azan Hendaknya seseorang bersalawat Kepada Nabi Bersalawat masing-masing Kepada Rasulullah S.A.W Lalu kemudian Bacalah du'a wasilah Allahumma rabbahazih Da'wati tamah Dan seterusnya Lalu kemudian Bacalah kalimat Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabi Yawwarasulullah Maka berangsiapa Yang melakukan perkara-perkara ini InsyaAllah Dia mendapatkan pahala Sebesar pahala muazzin Kerana muazzin Salah seorang hamba Allah Atau golongan yang akan Dimuliakan Allah di hari kiamat Dan bahkan Allah memberi Ciri-ciri khusus Kepada muazzin di dunia Dengan dipanjangkan Lehernya Untuk menandai Bahawa dia lah Yang memanggil-manggil Nama Allah Memanggil-manggil Orang salat Baik Jomu'a berkata Allah Kita sambung Ke pembahasan berikutnya Kita sambung Pembahasan berikutnya adalah Terhib Minal khuruj Minal masjid Ba'adal azan Ligayri uzrin Iaitu tentang Ancaman Bagi mereka Yang keluar dari masjid Setelah azan Tanpa ada Keperluan Hadis-hadis berikutnya Ini akan Diajarkan tentang Haramnya Keluar dari masjid Bagi yang Sudah berada Di masjid Tanpa ada Hajat Atau tanpa ada Uzur An-Abi Hurairata Rajallahu Anhu Kita lihat Hadis-hadisnya Yang pertama Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Kharaja Rajulun Ba'adama Azanal Muazzin Ketika Suatu hari Abu Hurairah Berada di masjid Ini cerita Sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi telah wafat Kharaja Rajulun Ba'adama Azanal Muazzin Ada seseorang Jazakallah Ada seseorang Yang keluar dari masjid Ketika Azan Mulai dikumandangkan Atau ketika Sudah dimulainya azan Orang ini Dari tadi Berada di masjid Ketika azan Berbunyi Dia malah keluar Dia malah keluar dari Masjid Fakala Lalu Rasulullah Lalu Abu Hurairah Mengatakan Orang ini Telah durhaka Kepada Abu'l Qasim Abu'l Qasim Ayahnya Qasim Iaitu yang dimaksud Adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kerana anak Rasulullah Yang paling tua Bernama Qasim Jadi Abu Hurairah Langsung mengatakan Orang ini Telah durhaka Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Summaqan Lalu beliau berkata Kepada sahabat yang lain Amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kami Disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iza kuntum Fil masjid Fanudiya Fis salat Fala yakhruju Ahadukum Hatta yusalli Kata Rasulullah Ini kata Abu Hurairah Kami dulu disuruh oleh Rasulullah Dengan mengatakan Kalau kalian Sedang berada di masjid Fanudiya Bissalat Lalu azan mulai Terdengar Fala yakhruju Janganlah keluar dari masjid Hatta yusalli Sampai Selesai salat Hadis riwayat Ahmad Dengan salat yang sahih Jadi Ya ma'amlaka Allah Subhanahu wa ta'ala Dari hadis ini Ada beberapa pelajaran Yang bisa kita ambil Yang pertama adalah Kejadian ini Sepeninggal Rasulullah Tapi Abu Hurairah Dengan berani mengatakan Orang yang keluar dari masjid Ketika Sudah dikumandangkan Sudah dikumandangkan azan Dia durhaka kepada Rasulullah Padahal Kalimat ini Kalimat mendurhakakan orang Secara logika Seharusnya Rasulullah Yang berani mengatakan Orang ini telah durhaka Orang ini dalam neraka Jadi kalau kita ingin Menjamin orang Berbuat dosa Efeknya ke neraka Atau kita ingin mengatakan Seseorang durhaka Itu tentu Berdasarkan ilmu Tidak boleh Sembarangan Seseorang Mengatakan orang lain Sebagai ahli neraka Kecuali Dia yakin ilmunya Dia tahu dari Rasulullah Bahawa orang itu layak Disebut ahli neraka Kerana hari ini Banyak orang Yang suka Menerakakan orang Hari ini Banyak orang Yang kadang-kadang Dalam da'wahnya Suka menerakakan orang Padahal Belum tentu Yang dia kira Adalah neraka Hanya gara-gara Terjadi pemahaman Yang berbeda Dengan dirinya Kalau pemahaman Yang berbeda Selama tidak ada Maasiat Maka tidak bisa Seseorang Dijuluki Ahli neraka Tidak boleh Kalau Rasulullah Beliau Bisa memfonis Neraka Seseorang Karena Wahyu yang datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga Sebaliknya Tidak boleh Meyakinkan Seseorang Dalam surga Kecuali Ada ilmunya Dulu Sahabat Ketika Ada Seseorang Yang Wafat Di medan perang Atau meninggal Di medan perang Lalu mereka Mengatakan Fulan Filjannah Fulan Filjannah Si Fulan Dalam surga Si Fulan Dalam surga Jadi mereka Mengatakan Itu sesama mereka Mereka mengatakan Alhamdulillah Si Fulan Sudah syahid Si Fulan Syahid Dia dalam surga Dia dalam surga Terdengar oleh Rasulullah Rasulullah Mengatakan Wala Wala Takulu Lifulan Syahid Jangan Engkau Mengatakan Dia telah Syahid Dan Jangan Engkau Mengatakan Dia dalam surga Karena Aku melihatnya Dia menjadi Penghuni Neraka Sahabat Semuanya Terkejut Padahal Dia lihat Tadi dia Meninggalnya Memang Di medan perang Fisabilillah Lalu mereka Mengatakan Ya Rasulullah Bukankah tadi Sahabat kita itu Orang yang paling banyak Membunuh orang-orang kafir Bukankah Dia berperang Dengan hebat Kata Rasulullah Tahukah Kalian Bahawa Dia berperang Bukan Karena Allah Tapi Dia berperang Karena Ingin Disebut Sebagai Seorang Pemberani Dia berperang Karena Ingin Disebut Sebagai Pahlawan Hanya Gara-gara Niat Di dalam Hati Ternyata Tempatnya Bukan Seperti Yang kita Kira Rasulullah Tahu Diberitahu Oleh Allah melalui Malaikatnya Orang itu Berperang Bukan Karena Allah Tapi Karena Ingin Disebut Sebagai Pemberani Maka Jom Amnahkan Allah Kita Tidak Bisa Memfoni Seseorang Raka Dan Surga Tidak Bisa Kita Hanya Melihat Amalan Zahir Kita Tidak Tahu Apa Yang Dilakukan Secara Sir Bermohon Boleh Bermohon Boleh Makanya Ketika Mensolatkan Jenazah Kalau Bermohon Biasanya Imam Habis Solat Jenazah Beri Tausiah Sedikit Atau Orang Lain Yang Berikan Tausiah Lalu Mengatakan Apakah Jenazah Ini Jeruh Apakah Jenazah Jeruh Apakah Jenazah Ini Baik Kalau Yang Dimaksud Di situ Berharap Semoga Jenazah Ini Baik Dengan Doa Sahabatnya Masih Bisa Diterima Tapi Yang Aneh Ada Yang Berani Bertanya Apakah Jenazah Ini Di Dalam Surga Ramai Ramai Jawab Dalam Surga Yang Cukup Mantap Jadi Seakan Akan Kita Ini Ingin Mengatakan Bahawa Dengan Jawaban Kita Dalam Surga Seakan Akan Dia Pasti Dalam Surga Hal Ini Adalah Hal-hal Yang sensitif Dalam Urusan Akidah Kita Bermohon Kepada Allah Kita Penghuni Surga Tapi Penentuannya Ada Dalam Catatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jemaah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abu Rairah Tapi Dengan Beraninya Mengatakan Orang Yang Keluar Dari Masjid Ketika Azan Sudah Berbunyi Dia Telah Duraka Maksud Duraka Kepada Rasulullah Otomatis Dia Melakukan Dosa Besar Kalau Dia Tidak Taubat Mati Dalam Kedaan Seperti Itu Otomatis Dalam Neraka Kenapa Abu Rairah Berani Karena Abu Rairah Hidup Bersama Rasulullah Dan Dia Tahu Pasti Kalau Rasulullah Hidup Rasulullah Pun Marah Dan Buktinya Amalan Atau Yang Dilakukan Oleh Abu Rairah Tadi Itu Didukung Dengan Beberapa Hadis Langsung Dari Rasulullah Ketika Beliau Hidup Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berkata Juga Dari Abu Rairah Jadi Abu Rairah Pernah Meriwayatkan Perkataan Rasulullah Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kata Rasulullah Marah Siapa Yang Mendengarkan Azan Di Masjidku Lalu Dia Keluar Dari Masjid Ini Lalu Dia Keluar Dari Masjid Illa Lihajah Kecuali Keluarnya Karena Ada Hajat Summa La Yerjah Kalau Dia Tidak Pernah Balik Ke Masjid Untuk Salat Dimana Dia Keluar Tadi Illa Munafi' Maka Dipastikan Dia Termasuk Golongan Munafi' Dalam Hadis Yang Lain Riwayat Usman Bin Affan Radiyallahu'alhu Qal Qala Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam Man Adrakahul Azan Marang Siapa yang Mendengarkan Azan Fil Masjid Dan Posisinya Di Di Dalam Masjid Summa Kharaja Lalu Dia Keluar Dan Dia Tidak Keluar Kecuali Karena Ada Hajat Tapi Dia Tidak Pernah Kembali Ke Masjid Tidak 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 Pernah Kembali Ke Masjid Fahwa Munafiq Maka Dia Termasuk Golongan Munafiq Jadi Jamah Maka Allah Ada Beberapa Hadis Yang Lain Dengan Bunyi Yang Berbeda Namun Maksud Yang Sama Ternyata Rasulullah Di Masa Hidupnya Pernah Mencelah Pernah Melanat Orang-orang Yang Keluar Dari Masjid Tanpa Ada Keperluan Munafiq Jadi Kita Kembali Ternyata Abu Hurairah Bisa Menjamin Orang Yang Keluar Dari Masjid Itu Telah Durhaka Pada Nabi Karena Di Masa Hidup Abu Hurairah Bersama Nabi Abu Hurairah Tahu Bahawa Nabi Marah Sekali Kepada Orang Yang Mendengarkan Azan Dia Sedang Di Masjid Lalu Dia Keluar Tidak Salat Nah Ini Dosa Besar Dosa Besar Yang Keluar Dari Masjid Tapi Tidak Pernah Kembali Di Saat Azan Sudah Berbunyi Tadi Rasulullah Berkata Pelajaran Kedua Illa Li Hajah Kecuali Keluarnya Karena Ada Hajat Atau Uzrin Karena Ada Halangan Maksud Keluar Karena Ada Hajat Memang Dia Harus Keluar Dari Masjid Bisa Jadi Dia Keluar Dari Masjid Kembali Jadi Yang Disebut Dengan Masjid Area Yang Digunakan Untuk Sebuah Bangunan Yang Didirikan Memang Untuk Melakukan Salat Dia Sudah Ada Dalam Masjid Dan Dia Keluar Ketika Azan Berbunyi Bukan Untuk Meninggalkan Masjid Tapi Hajat Hajat Itu Macam-macam Mungkin Dia Ingin Berwuduk Tadi Sudah Ada Wuduk Ragu-ragu Ingin Berwuduk Kembali Lalu Dia Keluar Dari Area Masjid Ingin Menuju Ke Kamar Mandi Atau Dia Bisa Jadi Sakit Perut Oh Di Masjid Tidak Ada WC Atau Ada WC Tidak Bisa Digunakan Lalu Dia Pulang Sebentar Untuk WC Balik Lagi Ke Masjid Maka Itu Tidak Termasuk Golongan Yang Durhaka Kepada Rasulullah Atau Dia Keluar Tiba-tiba Karena Uzur Yang Datang Tiba-tiba Ini Pas Azan Pas Ditelepon Isteri Kata Isteri Bang Newah Bagah Rumah Tetung Siapa Yang Tak Keluar Rumah Tetung Kata Isteri Bang Pulang Rumah Terbakar Mana Ada Orang Yang Bisa Khusyuk Salat Ketika Mendengarkan Rumah Terbakar Maka Dia Keluar Segera Berlari Ke rumah Nanti Dalam Fikih Silahkan Buka Kitab Fikih Islam Ada Beberapa Perkara Yang Bahkan Diwajibkan Membatalkan Solat Jadi Ada Urutannya Ada Perkara Yang Wajib Membatalkan Solat Ada Perkara Yang Sunnah Membatalkan Solat Salah Satu Perkara Yang Wajib Membatalkan Solat Adalah Ketika Mudarat Yang Sifatnya Sangat Berbahaya Baik Kepada Nyawa Maupun Kepada Harta Benda Sedang Solat Batalkan Yang berhubungan Dengan Nyawa Itu Itu Wajib Batalkan Solat Contoh Ketika Sedang Gempa Itu Tindakan Yang Benar Menurut Ayat Allah Wala Tulku Bi'aidi Kum Ila Tahlukah Jangan Binasakan Dirimu Sendiri Kedalam Kebinasaan Jangan Bawa Dirimu Kedalam Kebinasaan Ketika Gempa Kalau Kita Sedang Solat Itu Yang Betul Adalah Keluar Batalkan Solat Keluar Selamatkan Diri Dulu Nanti Kalau Sudah Tenang Baru Balik Ulang Lakukan Iadah Solat Berjama'ah Ulang Itu Yang Disuruh Jadi Bukan Bertahan Di Dalam Masjid Sedangkan Hati Kita Tidak Bisa Kusuh Sudah Tidak Solat Lagi Kita Mencoba Untuk Solat Tapi Mata Melihat Sekeliling Kita Tahu Bahawa Kita Mungkin Ketika Bangunan Jatuh Ditimpa Mati Itu Cari Mati Namanya Jadi Yang Video Salah Seorang Imam Di Maluku Kemarin Yang Kejadian Gempa Di Lombok Dia Bertahan Terus Menjadi Imam Sambil Goyang Goyang Karena Gempa Itu Tidak Benar Dalam Fikir Itu Tidak Benar Dalam Fikir Urusan Nyawa Nomor Satu Salat Bisa Diulang Dan Inti Salat Khusyuk Bagaimana Mau Salat Dalam Keadaan Begitu Termasuk Kalau Terbakarnya Harta Musnahnya Harta Dan Kita Perlu Menyelamatkan Yang Kita Takutkan Kalau Habis Harta Itu Kita Berubah Jadi Fikir Berubah Jadi Orang Yang Bisa Mengemis Maka Batalkan Salat Selamatkan Dulu Nanti Ulang Salat Jadi Jamah Maka Allah Itu Mudarat Kalau Yang Begitu Boleh Keluar Ketika Azan Dapat Telepon Atau Musibah Isteri Telepon Ini Ada Pencuri Di Depan Rumah Atau Ada Perampok Mau Masuk Abang Pulang Segera Dia Sudah Mengurung Diri Dalam Rumah Ada Ancaman Itu Silahkan Keluar Jadi Yang Ada Hajat Baik Dalam Keadaan Ingin Berwuduk Kembali Atau Mudarat Mudarat Yang Besar Itu Disebut Uzur Dan Itu Dibolehkan Keluar Dari Masjid Ketika Azan Berbunyi Tapi Kalau Tidak Ada Hajat Maka Haram Keluar Dari Masjid Kalau Bukan Karena Ingin Kembali Jadi Jumlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelajaran Ketiga Bahawa Tidak Berdosa Keluar Sebentar Kalau Tujuannya Ingin Kembali Atau Ingin Salat Di Masjid Yang Lain Begitu Kesepakatan Ulama Di atas Tafsir Hadis Ini Kita Sedang Ikut Pengajian Tapi Kita Pingin Salat Di Masjid Yang Lain Maka Ketika Azan Berbunyi Kita Keluar Kita Ingin Pergi Ke Masjid Yang Lain Untuk Salat Di Masjid Yang Lain Kalau Itu Tidak Mengapa Oh Masalah Tidak Cocok Hati Kerana Salat Di Sini Mungkin Begini Atau Salat Tempat Lain Tidak Cocok Dengan Hati Beda Pemahaman Kita Ingin Pindah Masjid Tapi Kita Keluarnya Kerana Ingin Pindah Masjid Dibolehkan Tidak Mengapa Dibolehkan Jadi Tidak Disebut Durhaka Selama Keluar Dari Masjid Yang Kita Dengarkan Azan Tujuannya Untuk Salat Di Tempat Lain Tapi Bukan Salat Kerumah Karena Kalau Salat Kerumah Berarti Kita Termasuk Munafiq Juga Karena Salat Di Masjid Pahalanya Lebih Besar Daripada Salat Di Rumah Kenapa Tiba-tiba Kita Keluar Dari Masjid Pengennya Salat Di Rumah Jadi Jemaah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengapa Kalau Keluar Dari Masjid Tujuannya Untuk Pindah Ke Masjid Yang Lain Kemudian Rasulullah Menyebutkan Dalam Hadis-hadis Yang kita Sebutkan Tadi Orang Yang Keluar Dari Masjid Dan Tidak Pernah Kembali Maka Dia Telah Disebut Dengan Munafiq Ciri-ciri Munafiq Banyak Dalam Muamalah Sehari-hari Ciri-ciri Munafiq Apabila Berbicara Suka Berbohong Kemudian Kalau Diberi Amanah Berkhianat Tidak Amanah Kalau Berjanji Tidak Menepati Itu Kalau Dalam Muamalah Hari-hari Kalau Dalam Ibadah Ciri-ciri Munafiq Kalau Mau Melakukan Ibadah Baru Rajin Kalau Dilihat Orang Mereka Tidak Mengingat Mengingat Allah Kecuali Sedikit Kalau Waktu Asar Tidak Salat Asar Kecuali Matahari Sudah Hampir Tenggelam Jadi Misal Kerja Kerja Terus Dia Lihat Jam Masih Jam Setengah 6 Masih Ada Waktu Dia Lanjut Kerja Begitu Dia Lihat Jam Jam Oh Kan Maghrib Laku Hampir Maghrib Begitu Hampir Maghrib Baru Dia tutup Semua Pekerjaan Lalu Dia Berwuduk Sedangkan Matahari Sudah mulai Bergerak Untuk Terbenam Kata Rasulullah Orang Yang Salat Ketika Matahari Berada Di antara Dua Tanduk Syaitan Iaitu Ketika Terbenam Dia telah Munafir Makanya Orang Yang Seling Melambat Salat Itu Sudah Ada Ciri Munafiq Pada Dirinya Lalu Dalam Pemilihan Salat Ciri Munafiq Kata Rasulullah Orang Munafiq Itu Paling Berat Melakukan Salat Insya Dan Salat Subuh Paling Berat Bahasa Paling Berat Paling Berat Itu Bukan Bermakna Salat Lain Ringan Salat Lain Juga Berat Namun Paling Berat Insya Dan Subuh Jadi Bukan Bermakna Duhur Mudah Asar Mudah Tidak Dia Berat Melakukan Salat Bangun Paling Berat Insya Dan Subuh Subuh Berat Kerana Ketiduran Insya Berat Kerana Kelelahan Dia Enggak Sanggup Tidak Sanggup Ada Yang Datang Di Waktu Maghrib Lalu Ketika Pulang Waktu Insya Tidak Bisa Kembali Ke Masjid Atau Dia Tunda Insya Sampai Menjelang Subuh Walaupun Waktu Insya Ada Waktu Waktu Yang Dibagi Boleh Lakukan Di Nah Jemaah Jemaah Menjelang Allah Hari Ini Kita Dengarkan Salah Satu Tanda Munafik Yang Lain Adalah Kalau Sudah Azan Tadi Di Masjid Bisa Jadi Rapat Bisa Jadi Ada Kegiatan Di Masjid Ataukah Musyawarah Gampung Ataukah Apa Sajalah Atau Bahkan Tadi Diumumkan Oleh Gampung Untuk Mengambil Kari Kambing Jadi Datang Pengumuman Menasah Nama Bapak Ibu Kaja Menasah Kari Kameng Kaja Tacuk Jangan Lupa Bawa Rantang Semangat Semuanya Bawa Rantang Menjelang Duhur Begitu Azan Berbunyi Yang Tadi Penuh Orang Bawa Rantang Begitu Azan Berbunyi Orang Minggir Satu-satu Pulang 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 Yang Salat Tetap Orang Saksa Yang Salat Dia-dia Juga Orang-orang Kemarin Jadi Yang tadi Ramai-ramai Kemana Begitu Azan Berbunyi Minggir Pulang Pulang Rantang Kadang-kadang Belum Sempat Diisi Kata Panitia Lanjut Habis Salat Duhur Kita Dia pulang Tadi Ramainya Masya Allah Di Menasah Tadi Penuh Orang Ngantri Begitu Azan Orang Pulang Munafiq Munafiq Dan Nyor Ramai Lalu Mereka Kalau Seandainya Abu Hurairah Melihat mereka Kembali Pasti Abu Hurairah Mengatakan Mereka Telah Durhaka Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Jawah Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bagi Siapa Yang Sudah Berada Di Masjid Tidak Boleh Keluar Untuk Meninggalkan Solat Tapi Kalau Keluarnya Bukan Untuk Meninggalkan Solat Tapi Berpindah Ketempat Yang Lain Atau Berwuduk Maka Tidak Mengapa Dibolehkan Bagaimana Seandainya Ada orang Yang Belum Ke Masjid Lalu Tidak Datang Ke Masjid Ketika Azan Berbunyi Nyanci Daripun Kalau Yang Ada Di Masjid Pulang Itu Munafiq Tapi Yang Sudah Dengar Azan Berarti Dari Pertama Tidak Mendengarkan Panggilan Jemaah Meraka Allah Kenapa Cerita Semua Ini Bisa Mendapatkan Dosa Besar Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Mengatakan Ketika Azan Sudah Berbunyi Ada Baras Syaitan Syaitan Segera Melarikan Diri Kata Rasulullah Kalau Azan Sudah Berbunyi Maka Makhluk Yang Akan Melarikan Diri Adalah Syaitan Ketika Dia Melarikan Diri Ketika Mendengarkan Azan Dia Mendengarkan Dia Mengeluarkan Durat Durat Itu Kentut Besar Kentut Besar Besar Karena Kentut Dibagi Dua Dalam Bahasa Arab Kalau Kita Bukan Hanya Menyebutkan Kentut Paling Kita Bedakan Besar Dan Kecil Tapi Orang Arab Luasnya Bahasa Arab Makanya Al-Quran Diterunkan Bahasa Arab Beda Kalimat Antara Kentut Besar Dengan Kentut Kecil Kentut Besar Bahasa Arab Durat Disesuaikan Dengan Bunyinya Durat Ketut Kecil Disebut Fusaun Disesuaikan Dengan Bunyinya Fus Mana Yang Mana Yang Lebih Berbahaya Yang Kecil Kecil Lebih Berbahaya Maka Disebut Kecil Kecil Cabai Rawit Yang Menyebut Atta Fusaun Itu Penuh Dengan Tenaga Mubey Mta Baudunya Tapi Yang Model Durat Durat Itu Kan Nafsu Besar Tenaga Kurang Itu Gak Ada Baunya Jadi Jawa Maka Allah Syaitan Ketika Melarikan Diri Ketika Mendengar Azan Lahud Durat Yang Dia Keluarkan Kentut Besar Besar Untuk Apa Dia Keluarkan Kentut Besar Besar Hattal Yasm Ta'zin Supaya Kentut Bisa Menutupi Suara Azan Makanya Kalau Ada Orang Yang Kentut Besar Ketika Azan Ini Keturunan Syaitan Sebelum Azan Dia Tidak Kentut Pas Azan Dia Mulai Kentut Itu Dia Mulai Keturunan Keturunan Syaitan Untuk Apa Dia Memperbesar Kentutnya Agar Menutupi Suara Azan Jangan Terdengar Suara Azan Syaitan Kalau Sudah Selesai Azan Dia Kembali Syaitan Kembali Kalau Sudah Selesai Azan Dia Balik Ke Masjid Masjid Dia Balik Tapi Baliknya Bukan Untuk Salat Untuk Menggoda Orang Yang Ada Di Dalam Masjid Agar Tidak Melakukan Amal Salih Jadi Syaitan Akan Menggoda Jangan Salat Sunnah Khabli Duduk Saja Duk Perihimum Tunggu Imam Muksah Salat Sunnah Ini Pekerjaan Hasil Daripada Jebakan Syaitan Begitu Iqamah Berbunyi Dia Melarikan Diri Kembali Habis Iqamah Baru Dia Balik Kembali Jadi Para ulama Menyangkut Pahutkan Hadis Ini Dengan Dosa Besar Orang Yang Keluar Waktu Azan Dari Masjid Kata Para ulama Salah Salah Satu Celakanya Orang Yang Keluar Dari Masjid Dia Telah Meniru Pekerjaan Syaitan Iaitu Ketika Azan Dia Lari Dari Masjid Maka Layak Untuknya Disebut Durhaka Berdosa Dan Munafiq Jadi Jangan Sampai Terjadi Pada Kita Gelar-gelar Yang buruk Ini Dengan Keluar Dari Masjid Ketika Azan Sudah Berbunyi Seharusnya Yang Azan Berbunyi Kita Mendatangi Masjid Bukan Keluar Dari Masjid Demikian Beberapa Hadis Tentang Pelajaran Ancaman Jangan Keluar Dari Masjid Ketika Azan Sudah Berbunyi